Wow, tepat hari ini ya, ada pemasangan rel baru di sisi utara Stasiun Kadipiro ya teman-teman semua Sudah mengarah ke arah Stasiun Kalioso, mantap Selamat sore, salam sehat dan sukses selalu teman-teman semua Hari ini tanggal 12 Juli tahun 2024 ya, tepat di belakang saya itu jalur double track rail kereta dari Solo hingga Kalioso Tepat di belakang saya itu sudah ada pemasangan rel jalur double track dari Stasiun Kadipiro ke Stasiun Kalioso Seperti apa update-annya, ikuti video saya dari awal sampai akhir, mantap Wah, pas banget goblos market tol Oke, selamat melakukan perjalanan, yuk kita eksplor disini ya Nah ini ya, relnya disini sudah dipasang ya Wow, kita cari tahu ya Mantap ini, sudah ada pemasangan rel di sisi utara Stasiun Kadipiro teman-teman Masih dilakukan pemasangan rel kereta ke bantalan beton tepat di depan sana ya Yang mengarah masuk ke Stasiun Kadipiro Ke depan mengarah ke Stasiun Kadipiro Kemudian rel layang juga yang rangka bajai borna merah itu ya Di kejauhan kelihatan Kemudian di belakang saya itu Stasiun Kadipiro Petak disini ini pas banget ya Sebelum masuk Stasiun Kadipiro Dulu disini belum dipasang rel Seminggu yang lalu ya Hari ini, ini pemasangan bantalan beton sudah ditatah Sekarang tinggal dilakukan pemasangan rel ke bantalan beton ya Mantap kan progres per hari ini Jauh disana masih dilakukan pemasangan rel Tepat mengarah masuk ke Stasiun Kadipiro Nanti kita coba terbangkan drone Mengarah ke Stasiun Kadipiro Dari arah Stasiun Kalioso Masih dilakukan penataan ya Kita lihat di depan saya belum juga di last termit antar bagian rel Yang mengarah masuk ke Stasiun Kadipiro di depan sana Kita geser, berbilok ke sana ya Itu mengarah ke Stasiun Kalioso Jauh disana ya, itu jalur relnya mulai berbilok ya Nanti kita juga jalan mengarah ke sana Berpindah ke sisi sebelah selatan Dari jalan tol yang ada di depan itu ya Ini nunggu dulu pekerjanya Bentar lagi bakalan istirahat Nanti saya eksplor ke sini Tapi saya coba mengarah ke arah depan sana dulu ya Oke lanjut ke sisi sebelah selatan Tempat dimana relnya mulai berpindah jalur Dari sebelah timur rel ke sebelah barat rel kereta lama Kilometer 103,8 Ya, ini tadi kita dari arah depan sana ya Sisi utara Stasiun Kadipiro Ini bergeser lagi ke arah jalan tol Solo Ngawi Atau Solo Semarang ya Sudah sampai disini untuk penataan relnya Mengarah ke depan sana itu ya Pas di bawah jalan tol Dulu kan disini belum ada rel baru ya teman-teman semua Tapi hari ini, ini dia kondisi terkininya Nanti kita zoomkan ya Jadi, dari Stasiun Kadipiro mengarah ke jalan tol ini Rel keretanya itu berada di sisi timur rel kereta yang aktif sekarang Kemudian, setelah bawah jalan tol bergeser ke sisi sebelah barat ya Nanti kita pantau kondisinya pakai drone juga Sore hari ini Nyegat dulu Joglu Semargeto Nanti kan kita nyegat di sisi utara Stasiun Kadipiro Sekarang bergeser ke sini Mengarah ke arah depan sana Semarang ya Kita cegat Joglu Semargeto yang dari Semarang Tujuan ke Solo ya Depan kita itu Stasiun Kadipiro Stasiun paling utara di Kuta Solo Ini terletak di Kadipiro, Banjarsari, Sulakarta ya Ketinggian berada di 102 meter di atas permukaan laut Ternyata masih menunggu sekitar 5 menitan Joglu Semargeto yang dari Semarang Tujuan ke Solo ya Yang dimana kereta Joglu Semargeto ini kan Idol dengan kereta Banyu Biru Yang nanti sore diperangkatkan dari Stasiun Solo Balapan Tujuan Semarang, Tawang, Bang Jateng ya Di depan kita Stasiun Kadipiro Kita lihat ya Itu bantalannya sudah ditata Hampir masuk ke sisi utara Stasiun Kadipiro Railnya sudah siap untuk dipasangkan Ternyata belum ya Belum dipasang ya untuk railnya yang sini Sesaat sebelum masuk Stasiun Kadipiro Nah ini nanti saya mau turun dulu Sebelum melanjutkan pakai drone ya Nah ini terlihat pekerjanya sudah selesai sore hari ini Sekitar pukul 5 sore ya Itu Railnya masih Dipasang di titik sini ya Teman-teman semua Di bawah kita ini Ini jalur rail yang mengarah ke arah bandara di Sumarmo Kemudian di tengah itu Satu jalur yang mengarah dari Solo ke Semarang Dan di sisi atasnya itu yang Saat ini sedang dilakukan pembangunannya Jalur double tracknya ya Dua jalur Nantinya Dari Solo Semarang bakalan tembus Dua jalur Dari stasiun Berumbung ke stasiun Solo ya Solo balapan Mantap kan Semoga segmen pertama ini Dari Solo hingga stasiun Kalioso Segera rampung ya Ini terlihat pekerjanya sedang selesai untuk hari ini Tahap selesai ini Besok dilanjutkan lagi Pemasangan rail Mengarah ke stasiun Kadipiro ya Kita geser mengarah ke depan sana ya Nah ini sudah selesai untuk railnya di titik sini Double tracknya Tinggal sedikit lagi ini terkoneksi masuk ke stasiun Kadipiro ya Mantap ini Nah kita tadi di bawah sana Ini sudah selesai untuk pengerjaan sore hari ini Tiga jalur rail ya Yang satu berbilang ke kiri ya Bandara di Sumarmo Oke Ini nunggu dulu Joglos Markerton melintas Di bawah kita ya Ya cuma satu kereta aja yang berhenti naik turun penumbang Di stasiun Kadipiro ini Stasiun paling utara di kota Solo Yaitu KA Bias kereta bandara di Sumarmo Dari bandara Ke Solo Kemudian ke Laten ya Nah itu sepi Teman-teman Enak itu Nah itu nyaman Kursinya pun juga empuk dok Yuk sekarang saya mau turun Mendekat dulu Di sisi utara Stasiun Kadipiro Karena pekerjanya sudah selesai ya Sore hari ini Oke turun ke bawah sini dulu ya Teman-teman semua Melihat dari dekat Pemasangan rail baru Jalur ganda Dari Solo Kemudian stasiun Kalioso Dan stasiun Eh dari Solo Stasiun Kadipiro Dan stasiun Kalioso Ini baru banget nih Dipasang nih Mungkin kemarin-kemarin ya Karena kemarin saya pergi ke arah Kuto Arjo Jadinya nggak dapat momen pemasangan pas Tapi yang jelas Hari ini Ini ya teman-teman Kondisinya terkini Belum di last termit Antar bagian railnya Di sisi utara dari stasiun Kadipiro Nanti kita Melanjutkan ngedrone lagi Mengarah ke arah Belakang saya Sisi utara dari Tol Solo Semarang ya Wuh mantap itu Sudah hampir masuk stasiun Kadipiro Kedepan sana ya Jalan mengarah ke arah Sebaliknya Arah stasiun Kalioso Di sini juga belum di last termit Antar bagian railnya ya Dan di bawah saya ini Ini penambatnya Juga belum dikaitkan Ke bantalan beton Dan rail keretanya ya Kemudian mengarah ke depan sini Ini juga belum Tapi arah jauh ke depan sana Ya ini ya Itu Tepat di Arah depan itu Itu penambatnya Sudah dikaitkan dari Bantalan beton Ke rail kereta Di sini sudah Bagus banget Ini progresnya Kemajuan ya Luar biasa ini Ya ini ya Penambatnya kan sudah Dikaitkan ke Bantalan dan Rail kereta Luar biasa Yuk lanjut ngedrone Ke arah sana Ke depan sana Lihat dari atas Oke Ya kita terbang Mengarah ke Depan sana Nanti kita bakal Sampai ke Atas pelintasan Yang ada di depan sana ya Pelintasan Penyeberangan Rail kereta Sadun ya Teman-teman semua Itu ya terlihat Percabangan arah Naik ke arah Atas kebelah kiri Ini mengarah ke arah Bandara Adi Sumarmo Dan wilayah Di sebelah kanan saya Ini merupakan Kabupaten Karanganyar ya Teman-teman semua Kemudian Sebelum jalan tol Yang arah kiri itu Ini masuk Masih ke wilayah Kota Surakarta ya Nah setelah jalan tol Mengarah ke arah Depan sana Sisi sebelah kiri Itu kita sudah Berpindah wilayah Jadi kabupaten Mulyolali ya Jadi yang Bawah sebelah kiri ini Kota Surakarta Sebelah kanan Atau sebelah timur Dari rail kereta Ini kabupaten Karanganyar Oke Untuk railnya ini ya Di bawah kita ini Rail baru Susunannya Ini mulai mendekat Ke jalur rail Lama Ini akan berpindah Ke arah sisi barat rail ya Di bawah jalan tol ini Kan akan bergeser Ke sisi bawah Atau sisi sebelah Barat ya Dari Rail Yang lama ini Berpindah ini Jadi dari Stasiun Kadipiro Ke stasiun Kalioso Itu pembipasan lahan Seperti video-video saya Sebelumnya itu Bergeser Bisa dari Barat rail Berpindah ke Sisi timur rail Itu ya Kita terbang ke Arah Sisi sebelah utara Dari jalan tol ini ya Kedepan itu Bawah itu Sudah dipadatkan Tanahnya Mengarah ke Perlintasan Sardon Yang ada di depan sana Nah penyebarangan Rail Sardon Itu ke depan sana Itu kan Lu ini kan Sekarang bisa dilewati Kendaraan ya Itu artinya Tanahnya sudah padat ini Di sisi sebelah utara Dari penyebarangan Rail Sardon Nah ini Wilayahnya Di kiri Nimbolali Di kanan itu Karanganyar ya Untuk di bawah itu Terlihat Tanahnya sudah Rata ya Karena banyak motor Yang lewat sini Itu artinya Juga sudah siap Bakalan di Ecer batu balas Ini Di bawah sini Saya yakin Minggu-minggu depan Itu bakalan di Ecer batu balas Dan Bantalan Beton Dan ril kereta ya Di sini Bantalnya belum terlihat ya Oh sudah ya Itu di depan ini Tapi masih sedikit Nah itu Pas di depan gitu Ini bakalan ada Pos pelintasan baru juga Di penyebarangan Rail Sardon ini Mengarah ke depan sana Mengarah dari Rail Sardon Mengarah ke arah Selatan Itu juga Sebagian tanah Sudah dipadatkan Dulunya disini Masih Belum Belum rata ya Dan itu Mengarah ke arah Stasien Kaliaso Itu sebagian Sudah padat Dan rata Lalu itu artinya Pengerjaan di titik sini Itu selalu Masih dalam proses Dikerjakan ya Teman-teman semua Ya Untuk update-an saya Di sisi utara Stasiun Kadibiro Seperti ini dulu Mohon maaf Apabila videonya Masih kurang bagus Dan kurang berkenaan Oke Salam sehat Dan sukses selalu Sampai ketemu Di video saya Selanjutnya ya Terima kasih Matumun Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax